Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai disandur dari demokrasi.id dengan punya judul Jokowi diusulkan bebaskan HRS agar damai pasca pensiun sebagai presiden nanti Hai Direktur Eksekutif oversight of Indonesian Democratic Policy Setio Perwanto menyayangkan keputusan Mahkamah Agung atau MA yang hanya memotong hubungan hukuman masa tahanan Imam pembesar Habib Rizik Syihab dua tahun Hai jika tidak ada perkara yang bersifat politis mestinya bukan dipotong dua tahun masa tahanan HRS keputusan Majelis Kasasi ambigu ujarnya pada wartawan Jumat 19 November 2021 Hai mengakui bahwa semua peristiwa itu adalah dugaan pelanggaran prokes kofit namun yang fonis dalam kasus rumah sakit ummi tetap lanjut meski didiskon dua tahun imbuhnya kata dia bila kekuatan hukum tetap HRS akan bebas pada tahun 2023 mendatang bahkan menurut Setio hukuman untuk HRS bisa berkurang bahkan bebas jika mendapat abolisi dari presiden Hai pasalnya proses pemidanaan HRS syarat dengan kepentingan politik lebih lanjut Satio mengatakan dampak dari upaya memburu HRS waktu itu hampir membuat Indonesia tercerai berai bahkan Indonesia terancam pransadara akibat kasus kilometer 50 Hai sehingga kata Syatio harus air masih sangat berpengaruh dan disegani oleh faksi-faksi ormas islam lainnya Hai jelas HRS masih sangat kuat pengaruhnya juga disegani oleh faksi-faksi ormas islam lainnya dia akan sangat berpengaruh dalam melakukan agitasi dan penggalangan dukungan terkait pilpres 2024 ungkapnya pada akhirnya lanjutnya semua kontes tampil pres akan sangat membutuhkan dukungan dan suara dari ormas Islam Syatio juga berpandangan Presiden Jokowi adalah satu-satunya orang yang memiliki peluang untuk membebaskan HRS agar memiliki rasa aman dan tenang ketiga pensiun nantinya Jokowi satu-satunya memiliki peluang dengan mudah selagi kini menjawab Presiden namun tentu saja jika dapat melihat hal itu sebagai peluang bahwa bersama ormas Islam akan bisa melakukan suksesi dengan aman dan damai pasca pensiun nanti tandasnya dikotahui Mahkamah Agung pada Senin 15 November 2021 memutuskan untuk mengu mengurangi masa hukuman Habib Rizik Syihab dari sebelumnya empat tahun menjadi dua tahun penjara putusan MA tersebut disahkan oleh Ketua Majelis Kasasi Suhadi bersama anggota Soeharto dan Susilo memperbaiki putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta nomor 210 Garim Pit Titik Sus Garim 2021 Garim PT DKI yang mengubah putusan PN Jak Tim nomor 225 Garim Pit Titik Sus Garim 2021 Garim PN JKT Timur mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama dua tahun dikutip dari amar putusan meski sudah masa tahanan sudah dikurangi tim advokasi HRS tetap mengajukan peninjauan kembali PKKMA atas keputusan tersebut hal ini disampaikan oleh tim advokasi ASIS Yanuar yang menanggapi bunyi amar putusan Majelis Hakim Kasasi atas perkara rumah sakit ummi memperbaiki pidana penjara menjadi dua tahun maka atas putusan mahkamah agung nomor perkara 4471 K Garim Pit Titik Sus Garim 2021 Insya Allah tim advokasi Habib Perjik Sihab akan mengambil langkah mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah agung RI ujarnya pada wartawan Selasa 16 November 2021 nah demikian kawan informasi nah disini juga saya mau tambahkan kalau saran saya ya sebaiknya memang begitu ya sebaiknya Pak Jokowi dicampur tangan dalam hal ini kan bukan masalah oh yang sebegitu serius dan besar karena pelanggaran prokes ini kan banyak tidak sedikit juga pejabat publik melakukan bahkan bahkan Pak Jokowi selagi presiden ya juga menimbulkan kerumunan waktu beliau ke NTT ke Kalimantan Selatan ke Sulawesi Barat dan beberapa lainnya lagi seperti yang di Jakarta Barat dan ada beberapa gubernur maupun bupati kepala desa melakukan yang sama jadi kalau saran saya ya sama dengan sarannya tadi tuh yaitu sebaiknya Pak Jokowi ikut campur tangan dalam hal ini karena saya lihat masalah ini masuk ke rana-rana politik saya yakin kalau Pak Jokowi melakukan itu ya kan yang tadinya mungkin banyak sekali yang tidak suka dengan Pak Jokowi berubah bisa berubah keadaan bisa berubah keadaan artinya sebagian besar rakyat Indonesia ini yang cinta kepada Imam Besar Habibri Iksihab itu akan mulai mengurangi anunya kebenciannya kepada Pak Jokowi itu kalau saya melihatnya seperti itu karena ini tiap hari terus terjadi ya hinaan cacian maki yang kebencian luar biasa di negara kita ini dan saya juga mengajak kepada saudara-saudaraku mari kita doakan ulama kita Imam Besar Habibri Iksihab agar beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat sabar ya karena bagaimanapun bagi saya pribadi ya cobaan ujian yang dihadapi oleh Imam Besar Habibri Iksihab ini sepertilah ujian dan cobaan yang dialami oleh Imam Besar terdahulu seperti Imam Shafi'i ya Imam Maliki Imam Hambali Imam Hanafi dan ulama-ulama lainnya yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis yang bagian muslim jadi lengkaplah sudah disini artinya bagi saya pribadi ini kualitas Imam Besar Habibri Iksihab ini meningkat ya karena memang untuk menyampaikan suatu kebenaran ya risikonya adalah akan dihadang oleh elit-elit politik oke demikian kawan semoga ada manfaatnya berita ini dan semoga betul-betul Pak Jokowi mau mendengarkan saran dari kita-kita yang ada di lapangan ini tetap semangat tetap jaga persatuan Indonesia NKD Harga Mati salam hormat buat semuanya mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh